Selamat siang Bumirsa, KMTV kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya, Stifan Jami. Hari ini Direkturat Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melakukan talk show di Universitas Indonesia yang bertajuk Miktagosto Campus. Saya telah bersama dengan Bapak Febrian Rudiar, beliau merupakan Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Stifan. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Terima kasih Bapak untuk kesediaannya untuk diwawancara pada siang hari ini. Bapak hari ini kan ada talk show Miktagosto Campus di Universitas Indonesia. Apa yang melatar belakangi Kementerian Luar Negeri memilih untuk datang ke kampus? Oke. Terima kasih Stifan. Miktagosto Campus ini adalah suatu forum yang umurnya relatif baru. Baru tahun 2013. Jadi kalau anak kecil lumurnya baru lima tahun. Lima tahun. Nah, yang paling penting diantara Miktagosto sendiri adalah menjelaskan kepada masing-masing ke domestik stakeholder di negara anggota Miktagosto, bahwa ini ada yang namanya Miktagosto. Itu satu. Yang kedua, ini juga tidak lepas dari prinsip Miktagong menghindarkan membuat suatu forum yang sifatnya elitis. Yang hanya dan semata-mata didominasi oleh pejabat-pejabat pemerintah saja. Miktagong ini forum yang kalau bisa melibatkan semua national stakeholder. Karena kerja sama Miktagong, approach-nya adalah bottom-up. Artinya, bukan dari pemerintah yang mengimpos, tapi para national stakeholder yang mempunyai ide dan kepentingan dan difasilitasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, menjangkau outreach program ke berbagai domestic stakeholder itu yang paling utama. Nah, kita merasa bahwa ini tahun pertama, ini kegiatan pertama kita yang melibatkan outreach dalam keketuaan kita sampai nanti akhir tahun 2018. Nah, kita merasa yang paling utama perlu kita rangkul adalah justru kalangan civitas akademika dan juga think tank. Jadi keketuaan Indonesia itu sudah dimulai dari 1 Januari? Ya, 1 Januari. Serah terimanya Desember ya, tapi efektif mulai Januari. 1 Januari sampai 31 Desember? Iya, betul. Bapak, tadi kalau tidak salah dalam papanan juga sudah disebutkan bahwa ini merupakan salah satu dari tiga outreach atau tiga talkshow yang akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Ini yang pertama, yang kedua sama ketiga di mana? Yang kedua di Medan, yang ketiga di Makassar. Di Medan, di Universitas? Di Universitas Sumatera Utara kalau nggak salah. Kalau di Makassar? Di Makassar, di Universitas Hasanuddin. Pak, bicara mengenai concern atau fokus dari MIKTA. Kira-kira apa sih Pak? Penggungan hidup atau ekonomi? MIKTA ini punya tujuh core interest ya. Yang intinya adalah ada good governance, ada global peace, ada counter-terrorism, dan macam-macam. Nah, dari tujuh core interest ini kita ambil dua. Yaitu satu, mengenai ekonomi. Kita spesifikasikan kreatif ekonomi. Kedua, creating global peace, yang di dalamnya itu ada dimensi peacekeeping. Oleh karena itu, untuk tema kekutuaan Indonesia tahun 2018, Basni MiKTA ini, Indonesia memilih tema fostering kreatif ekonomi and contributing to global peace. Latar belakangnya apa Pak? Latar belakangnya begini. Ekonomi itu sudah banyak dibahas di mana-mana. Tapi ekonomi, ada satu sektor ekonomi baru yang potensial untuk kita kembangkan. Dan kita lihat juga kemampuan negara-negara MIKTA yang juga memiliki kemampuan yang sama, yang kita harapkan dapat mendorong atau membantu pengembangan kita, yaitu kreatif ekonomi. Kreatif ekonomi itu adalah kegiatan ekonomi paling demokratis. Dalam arti, dia bisa dilakukan dengan modal yang kecil. Kedua, dia menggunakan ICT, informasi komunikasi dan teknologi, sehingga bisa dirasakan di mana-mana. Tanpa perlu harus terbatas oleh uang dan wilayah. Ketiga, ini gender mainstreaming. Jadi mau laki, mau perempuan bisa juga. Keempat, ternyata banyak pelakunya, sampai 16 juta. Dan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi cukup besar. WBJS 7% lebih. 16 juta itu di seluruh negara. Oh, di Indonesia saja. Indonesia saja, Pak. Kalau misalnya di seluruh wilayah atau anggota dari MIKNA, kira-kira itu mencapai berapa juta, Pak? Wah, besar. Tapi saya nggak mau ngomong angka, nanti kita takut salah. Kemarin sudah ada SOM ya, Pak? SOM di Jogja. SOM di Jogja. Saya yang pimpin. Untuk forum atau workshop atau lain sebagainya, apakah itu paling tinggi adalah tingkat SOM, Pak? Atau mungkin ada summit? Jadi, kegiatannya MIKNA ini kan bisa kita bagi dalam beberapa kategori. Kategori senior official meeting, paling tingginya menteri. Biasanya kita lakukan di sela-sela G20 atau UNGA. Jadi, di integrasikan sama program atau konferensi-konferensi yang lain sebagainya? Ya, karena ini lebih praktikal ya. Dan informal ya? Dan informal dan praktikal. Artinya, mengumpulkan menteri luar negeri itu nggak gampang. Jadi, kita gunakan kesempatan-kesempatan tertentu sehingga dapat berkumpul. Kedua, di dalam kluster perjabat ini ada SOM. SOM ini adalah yang merupakan, katakanlah, eksekutif bodinya lah. Decision making-nya ada di menteri luar negeri, eksekutif bodinya di SOM yang mengusulkan. Nah, SOM ini kita bisa lakukan secara reguler. Kemarin kita lakukan yang pertama. Itu untuk senior official meeting-nya, untuk pejabat tingginya. Untuk kegiatan sendiri, ada kegiatan yang sifatnya flagship. Flagship itu, ini apa namanya, andalan dari masing-masing ini ya. Nah, pendekatan kita adalah, sudah banyak flagship nih. Kita tidak mau nambah flagship lagi sebetulnya. Tapi, lebih kepada memperkuat flagship yang ada, agar sustainable. Jadi, jangan sampai flagship, kemudian pas nggak ketua lagi, nggak ada yang melakukan gitu. Jadi, kita nurture itu. Yang ketiga adalah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya khusus dan fungsional. Misalnya, pertemuan beberapa pejabat teknis di antara mikta, pelajar, jurnalis, dan seperti itu. Kalau misalnya tingkat menteri itu, dibatasi saja tingkat menteri luar negeri, atau mungkin ada melibatkan ke menteri perdagangan? Oh, belum, belum. Jadi, belum sana. Ini kan masih awal sekali ya, masih tahap bayi ini ya. Tapi, mungkin kedepannya kali. Kalau ada kepentingan, nah ini bedanya. Kita tidak top-down driven, tapi bottom-up driven. Artinya, kalau kebutuhannya ada, bisa di-extend. Kalau kebutuhannya belum ada, we stay sampai seperti sekarang ini. Dalam kekutuan Indonesia tahun 2018 ini, kira-kira agenda atau kegiatan atau pertemuan apa saja yang sudah direncatkan oleh Indonesia? Ya, cukup banyak. Ada sekitar 20 kegiatannya. Salah satu, misalnya di isu peace and security, kita akan adakan workshop peacekeeping. Dengan menggunakan fasilitas kita di Sentul, terkait dengan women in peacekeeping. Misalnya itu. Kemudian ada juga kegiatan Tourism Operator Network. Jadi, kita mengumpulkan Tourism Operator dari Berbagai Dengan Miktar. Kita kumpulkan you, meet, talk, kebutuhan apa kita yang akan fasilitasi. Kemudian, kita sudah adakan writing contest kemarin. Mungkin, nah inilah juga kenapa kita masuk ke universitas. Kita sudah punya program, tapi kita tidak mau hanya di dalam program yang sudah kita pikir. Karena kebutuhan di stakeholder kita kan kita belum bisa yakin sebetulnya baik itu wadah atau tidak. Ini gunanya kita meminta masukan jadi juga mereka apa kira-kira yang bisa kita kembangkan. Tapi, dari kita sendiri ada sekitar 20 tuh campuran ya antara senior official meeting-nya, kegiatan khususnya, maupun preksip-nya. Bapak, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, seberapa signifikan sih Pak eksistensi dari Miktar ini? Kadang-kadang sekarang sudah banyak organisasi internasional, seberapa signifikan? Signifikan dalam arti ini membawa angin baru dalam pembentukan forum kerjasama atau forum pembahasan. Yaitu, ini cross-regional grouping. Agak susah mencari cross-regional grouping yang tidak mencoba menjadi trading block. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Jadi, artinya kita ini dari berbagai regional, dan negara-negara yang menjadi anggota Miktar itu di masing-masing regional memiliki bobot influence tertentu yang sangat signifikan. Baik dari politik, maupun ekonominya, kapasitasnya juga bagus, semua anggota G20. Nah, sekarang kita tidak punya presiden. Jadi, sekarang apa yang kita lakukan akan menjadi tolok ukur sebetulnya untuk kemajuan kita sendiri. Menurut saya ini signifikan. Karena, we creating something new. We are experimenting. We are experimenting. Makanya saya berkali-kali bilang, we are experimenting. Kemajuan atau kemundurannya akan tidak lepas dari, apa namanya, vigilant dari masing-masing negara anggota untuk membawa isu. Creating something, artinya inovating. Inovatif, makanya judulnya kan inovatif. Partnership. Pak, satu pertanyaan terakhir nih, Pak. Dalam kebutuhan Indonesia tahun 2018 di Miktar, apa tantangan dan bagaimana cara mengatasi tantangan yang ada? Tantangannya adalah menjelaskan bahwa ada yang namanya Miktar ini. Itu di masyarakat. Nah, caranya dengan outreach. Oleh karena itu, yang betul-betul kita ingin pastikan adalah, kita tidak mau, ya kita belajar. Karena ini keuntungan dari forum yang datang belakangan, kita bisa lebih banyak belajar dari kesalahan forum yang terdahulu. Bukan kesalahan lah ya, shortcoming lah. Kalau mistake tuh nanti ada plus minusnya. Tapi ini shortcoming. Shortcoming dari yang dulu. Yang shortcoming, yang biasanya adalah engagement ke domestic stakeholder masing-masing negara itu agak kurang. Jadi, ini challenge kita. Dan semoga pada saat kepemimpinan Indonesia ini, flagship kita, kalaupun bukan flagship program, flagship result adalah kita berhasil lebih mendekatkan kepada domestic stakeholder kita di masing-masing negara. Terima kasih.